...yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berolah hidup yang kekal. Kalian tahu nggak ayat Qur'an terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani wa ja'alani mubarakan aynama Oh, kok ayatnya dipotong Ustaz? Ustaz kok jadi begini sih? Demi followers rela memotong kata dalam Al-Quran hanya sebatas agar dimiripkan. Bukankah Al-Quran datang untuk menyempurnakan? Lalu kenapa engkau permainkan? Bocil di Afrika aja lebih mulia karena membaca tanpa memotong ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir muslim wa uktial muslim wa rahman ya'allahu iya'akum wa barakatihikum Apabila kita membaca surat Maryam, khususnya dari ayat ke-30 atau 31 hingga ayat ke-36 Maka akan kita dapatkan di sana bahwasannya Akidah kaum Nasara terhadap Nabi Isa AS adalah akidah yang berbeda total dengan akidah kaum muslimin dan bahkan dengan akidah yang ada di dalam ajaran Nabi Isa AS itu sendiri. Bisan Allah Jalaahu Tuhan berfirman Bahwa inni a'abdullahi atani alkitab wa ji'alani nabiya Wa ji'alani mubarakan ajen ma keuntuu Wa awصanii بال salaat wa zakaati madum tuhya Wabangra bivalidati walem yajalani jabbara shkya Wa selamu alayya ya'ma ulit wa yawma amut wa yawma abaath tuhya Thadik acisa bin Mariam Kawla lahakki aladi ve hemtaum Jelas, luar biasa. Buat Nabi Isa AS adalah hamba Allah yang dibebankan untuk menyampaikan kitab Allah, dibebankan salat, dibebankan zakat, diberkahi dimanapun beliau berada, diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan beliau sendiri mengatakan kepada mereka, Sesungguhnya Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah ia semata. Inilah jalan yang lurus. Bahkan di akhir surat Maryam, Allah berfirman, Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung berjatuhan. Karena mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memiliki anak, sesungguhnya Tuhan memiliki anak. Begini dong semestinya yang disampaikan kepada kaum nasara. Dan orang-orang nasara jangan diajak berkolaborasi di dalam dakwah. Semestinya mereka diajak naik panggung dakwah untuk didakwahi masuk Islam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.